dari apa yang Yunus katakan disini dikatakan Yunus setelah Yunus tahu yang ketiga adalah jangan ditidur Yunus tidur Yunus tidur setelah Yunus gak tahu dia pergi dia mengikari janjinya dia pergi berlawanan arah, yang ketiga Yunus tidur dia nyenyak tidur saat masalah datang dalam kehidupan kita ada berapa banyak anak-anak Tuhan yang tinggi yang tidur dalam arti bukan secara fisik tetapi tidur secara longani dia mulai letih dia mulai lesu, dia mulai lelah dia mulai capek, ya kan itu tidur, itu sudah mulai tidur tetapi waktu kamu udah gak ngapain-ngapain itu namanya mati nah hari ini, di dalam guru pokoknya udah bilang sama Sarah, ya kan yang di dalamnya itu hari ini membuatkan firman Tuhan bilang anak-anak muda teruna-teruna akan menjadi letih, lesu dan bahkan tersandung tapi orang-orang yang menantikan Tuhan dia akan selalu mendapat kekuatan yang baru seperti raja wali yang terbang tinggi hari ini pembuatan firman Tuhan bilang anak-anak muda akan menjadi letih, lesu bahkan ada yang tersandung tersandung dalam arti dia jatuh nah oleh sebab itu firman Tuhan ingatkan yuk kita semua yang akan jangan tertidur biar kita bangkit kita bangun melayani Tuhan bekerja bagi Tuhan bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kita aku mau tanya sama kamu tanggung jawab kamu sekarang dihadapan Tuhan apa sih? misalnya sekarang kalau dibilang sekarang kamu mati, serem kali ya ya dah, gak usah kamu mati sekarang Tuhan datang dihadapan kamu dia nanya sama kamu bebrah, apa yang sudah kamu perbuatan terhadap aku kata Tuhan gitu kan tanggung jawab yang aku memberikan apa yang kamu sudah kerja kan seperti talenta pernah cerita ya yang orang diberikan berapa? satu talenta dua talenta tiga talenta dan lima talenta seperti itu ya gambaran yang diberikan tanggung jawab sekarang Tuhannya datang dia nanya kira-kira jawabkan kamu gak usah jawab saya gak usah jawab keluarin suara jawab dalam hati kira-kira apa yang kamu mau jawab sama Tuhan? Tuhan sudah kasih misi dan nuban kepada kamu semua kepada kita, kepada Koko untuk kita menjadi berkati untuk kita menjadi terang untuk kita menjadi garam karena perjuangan kita belum sampai akhir kita masih ada dalam dunia dan kita masih bisa bernapas dan hari ini Tuhan mau kita jangan ditidur karena kalau orang tidur kondisinya dia dalam keadaan lemah ya kan? orang tidur bisa diapain aja bisa dibunuh ya kan? bisa dipukul ya kan? bisa diapain lagi dicelakakan lain-lain sebagainya makanya Tuhan bilang bangkit dan bercahaya be and sign ya kan? jadi bangkit dan bercahaya lah hari ini anak-anak remaja anak-anak muda hari ini waktumu adalah waktu yang cerah gemilah waktu remajamu adalah waktu yang terbaik bagimu hari ini kalau kamu sudah berwarna seperti Koko waktumu tidak selagi sepleksibel hari ini kamu mau ngapain aja enak kalau Koko sudah ada yang ngatur jam 3 pasti Koko selesai remaja ya kan? yang di rumah tahu Koko pulang mama Koko nanti di jam 5 dia telfon ya kan? pulangnya berapa ya kan? sudah tidak fleksibel ada anak ada keluarga ya Koko tidak lagi seperti dulu Koko pelayanan di remaja fleksibel Koko mau kemana Koko di gereja seharian badannya hari pokok ya kan? nah hari ini waktu kamu adalah waktu yang terbaik untuk kamu bisa melayani itu Tuhan apakah kamu mau tunggu sampai kamu gak bisa berbuat apa-apa badannya udah bongkok jalannya udah blongkok gitu terus kamu baru melayani Tuhan terlambat terlambat sudah terlambat terlambat karena apa? waktunya sudah habis badannya mau jalan aja udah bongkok tegak aja udah gak bisa apakah nunggu seperti itu? atau kan nunggu waktu kamu di rumah sakit waktu dalam keadaan sakit kamu bilang Tuhan saya mau melayani ada satu kesaksian dari Papa Mertua Koko Koko seringkali saksikan dia dulu aktif dulu majelis ke tempat dia sempat mundur terus dia kena kanker ya kan dari pertama kanker hati kanker 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 apa kusus ya kan kolons kanker kolons karena pas di endoskopi kelihatan ada ada hitam-hitam di ususnya usus besarnya sehingga waktu itu dipotong di Singapur di Kembo di Singapur ternyata menjalan ke hati terus menjalan lagi ke tulang belakang terus menjalan lagi ke otak apa yang waktu di masa-masa terakhirnya Koko sempat menungguin dia satu harian dia bilang kalau Papa sungguh Papa mau melayani lagi dulu dia ketua kaum Bapak ya kan Pak Sentono ketua kaum Bapak ya kan Papa mau bangkit Papa mau melayani Tuhan mau buat kaum Bapak menjadi maju Papa mau besuk-besukin jemaat-jemaat kaum Bapak yang gak pernah hati lagi Papa mau bangun gereja maksudnya dalam hati dia mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh tapi terjadi yang tadi Koko katakan terlambat sudah terlambat sudah yang sampai ini kanker naik ke O ke otak dan dia mening mening tidak ada yang dia lakukan tidak jadi apa yang kita cintakan hari ini kita masih sehat masih kuat yuk layani Tuhan jangan beri kesempatan Iblis untuk mengambil waktu kita ya kan jangan beri kesempatan Iblis untuk merebut waktu kita sedetik karena apa karena kesempatan kita untuk berjalan Koko sempat berpikir gini ada satu anak Tuhan dia bilang ya kan dia bilang gini kok saya lagi sibuk kok saya jangan pelayanan dulu ya kok saya ok dulu kok nanti kalau saya sudah gak sibuk udah gak ada banyak kerja saya pelayanin lagi kok oh gitu kenapa ya ada banyak tugas pulangan yang mesti saya kerjain kok oh gitu terus jadi kamu gak pelayanan dulu enggak kok saya gak bisa datang dulu ke ibadah remaja adik-adik logikanya gini mikir aja gini kamu datang ke gereja berapa lama sih dua jam satu setengah jam sampai dua jam dua jam hari minggu pula ibadahnya kalau pun hari Sabtu lah taruh hari Sabtu hari Sabtu atau hari biasa deh kamu waktu kamu dari 24 jam kamu diambil dua jam waktu kamu sisa berapa 22 jam kamu tidur 8 jam sisa masih 4 14 jam kamu punya waktu untuk sebenarnya untuk belajar pertanyaan kok dengan kamu memberikan waktu dua jam sepenuh hati kamu apakah Allah gak sanggup waktu kamu belajar dengan dua jam kamu ibadah Tuhan sanggup gak untuk memberkati kamu sanggup gak waktu ujian kamu dibikin otaknya cemberlah semua soal bisa dijawab dengan baik kalau kamu bilang ah gak bisa kok saya harus belajar berarti kamu seperti Yunus gak percaya akan kuasa Tuhan kamu masuk ke medan yang berat kamu berpikir dengan kekuatan kamu sendiri sendiri saya gak sanggup kok kalau saya gak gak belajar nanti ulangkan gak bisa benar harus belajar kok kok bilang bukan gak belajar tetapi dengan waktu dua jam kamu ambil dan kamu datang ibadah berkat Tuhan mengalir dalam hidupmu jangan-jangan kamu belajar udah satu harian gak masuk-masuk untuk pelajaran tapi waktu kamu datang ibadah kamu belajar lagi cuma dua jam tiga jam malah kamu bisa berkenaan pelajaran mungkin kan Allah kita Allah yang hebat dia Allah yang luar dia salah dia gak pernah hutan dia ganti apapun yang kamu berikan kepada Tuhan catat ya dia ganti semua apapun yang kamu berikan kepada Tuhan waktu waktu kamu kah tenaga kamu kah pikiran kamu kah uang kamu kah apalagi yang kamu berikan kepada Tuhan talenta kamu kah kalau talenta memang dari Tuhan talenta kamu kah yang kamu berikan kamu pelayanan waktu Tuhan Tuhan ganti semua kalau kamu gak percaya kamu-kamu tetap untuk kamu ambil waktu kamu ke gereja kamu pelayanan kamu mau belajar berarti kamu seperti Yunus yang tidak percaya kuasa Tuhan dia takut nanti dibunuh di Nini dia takut nanti ulangannya kacau bang balau dia gak bisa mengikuti ujian masih ada waktu dari berapa 14 jam dari 22 diambil 8 jam masih ada 14 jam masih bisa jadi kadang-kadang koko tergelitik benar jujur ya koko sih biar tergelitik hati koko kalau bilang saya jangan dikasih pelayanan dulu ya saya banyak ulangan besok mau mau ujian benar koko bilang bukan kamu gak boleh jangan koko David gak usah belajar katanya gitu ke gereja aja terus bukan gitu jangan salah masuk koko berikan waktu kamu ke gereja itu cuma 2 jam berikan waktu kamu setelah itu kamu pulang kamu belajar lihat waktu kamu pulang ibadah ada puasa dan berkat Tuhan amin waktu kamu buka buku waktu kamu belajar Tuhan sambung jamah pikiran kamu buku awal otak kamu waktu kamu belajar kamu bercepat percaya percayaan kekosat Tuhan buktikan kadang-kadang gampang ya ngomong percaya gampang ya seri gampang ya percaya tapi buktikan itu yang seluruh ya kan percaya 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 semua kalau bisa lompat tapi datang ke gereja ibadah belajar habis pulang dari gereja tunggu dulu kok saya takut gak bisa ya jadi ingat loh yang jangan tertidur ayo bangkit ya kan Yunus tertidur di itu terus yang kedua adalah gentle ya kan gentle berani berkorban ya kan di tanggung jawab juga harus ada korban adik-adik dalam pelayanan itu ya kan kita tidak hanya menerima berkat Tuhan saja tetapi Tuhan juga mau kita berkorban ya kan Yesus sendiri pun telah mengorbankan nyawanya bagi kita Yunus berkorban dia tahu dia salah dia tahu dia melakukan kesalahan makanya dia gentle dia mengakuinya terus dia berkorban nah kalau hari ini kita sudah merasa bersalah kalau hari ini kita sudah tidak bertanggung jawab dengan apa yang diberikan kepada kita kita akui kita gentle kita mau berkorban oke saya akan kejar saya akan bersungguh-sungguh lagi itu namanya kita orang yang bertanggung jawab tapi bukan berarti ya kan mungkin saja Yunus bisa Yunus bisa bohong gak saat itu biasanya orang kalau sudah bohong pertama akan mengikuti bohong yang ke dua mengikuti bohong yang ke tiga terus selanjutnya tapi Yunus Yunus stop pada bohong yang pertama dia bohong sama Tuhan tapi dia gak bohong dia Yunus bisa gak bilang enggak saya gak tahu saya penumpang biasa saya orang yang saleh saya orang yang takut akan Tuhan saya nabi Tuhan ya kan orang-orang tahu gak gak tahu orang-orang gak tahu kan sesungguhnya kejadiannya yang sebenarnya kan gak tahu kan dia bisa bohong bisa kan tapi Yunus gak lakukan itu dia ngaku bahwa dia adalah sumber dari masalah yang ada dan dia siap menanggung resiko makanya dia bilang angkat aku buang aku ke kelari hari ini ada banyak kita anak Tuhan gak mau menanggung resiko maunya cari ah aman ya kan tapi kalau memang kita salah belajar untuk kita tidak membuat kesalahan yang kedua kalau kita salah kita akui kalau kita berdosa kita akui jangan lagi membuat dosa yang ke dua dan ke tiga putus selesai dan kita akui dan kita berbohon amin itulah namanya orang yang bertanggung jawab ya kan kalau kita oh enggak bukan buah kalau memang ya misalnya nih misalnya ya kita lagi main gitar terus tiba-tiba gitar jatuh nih udah gitu ya kita pecah enggak bukan buah siapa berarti kita orang yang tidak bertanggung jawab akuin aja ya kalau memang suruh berkorban suruh ganti resiko gak resiko ya kan nah koko sedang mendidikan anak-anak koko seperti itu gisel paling gampang banget kalau untuk bilang enggak pak aku enggak saya marah tapi malah kalau dia mengakui saya enggak marah akhirnya dia mau berkata jujur anak kecil gitu gak dia kalau misalnya ini dia udah pakai gunting nih dia habis pakai gunting nih ya kan terus dia bawa koko tuh paling paling marah di rumah kalau barang diambil di tempatnya terus dia perlu dia taruh lagi di mana terus pas koko mau ambil barang itu disitu kagak ada koko paling marah sebel banget kenapa kalau udah pakai balikin lagi disitu jadi nanti kalau orang lagi mau cari tahu ya ada kayak gunting dia mau gunting-gunting apa gitu ya gisel ya dia ambil dia gunting dia taruh aja di kamarnya dan tinggal kita mau cari gunting kemana ya gunting ya tanya gisel jauh-jauh pakai gunting gak enggak pak gisel enggak pak saya cari bener loh ke kamar ketemu saya marah bener kalau perlu bapak pukul kenapa? karena supaya anak itu ngerti lu gentle lah ya kan kamu tuh jujur ya kan aku gak perlu takut akuin aja oh iya pak maaf tadi deh gisel bawa ke kamar habis gunting bikin apa keras bikin itu ya sudah parah gak? yaudah man kok bilang lain kali kalau udah selesai taruh lagi ya selesai kan? oh dia nangis ujar biarin aja kok dia nangis kok komerin dia nangis ujur-ujuran oh lari ke mamanya mamanya kamu tulungin karena kita memang udah sepakat kalau ada satu yang mau mel yang satu gak boleh ngebelain nanti dia jadinya oh lari kalau domen kamu pokoknya kata cuci iya kamu salah udah kamu harus terima jadi gak ada tempatnya untuk mencari mencari perlindungan aku gak ada tempatnya aku gak ada tempatnya